Hai nah 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 kembali lagi ke channel newbie rubber Oke di update kali ini tanggal 27 bulan 7 2017 waduh tangannya bagus ada update 7 naik yaitu lumayan baik ada banyak Oke kita langsung langsung saja kita ke mana dulu liatnya nih oke kita ke UI interface baru yang ada di sini nah udah ini adalah UI baru yang di-update hari ini sekarang berubah menjadi seperti ini jadi semua apa namanya ya map apa ya ya kini ada CR ada GW ada TOA special change ada RAID ada Workforce Arena semua jadi ada di satu di satu map seperti ini ya tinggal pilih-pilih aja tinggal klik misalkan setial atau mungkin ke Anwona tinggal klik sini nah ini adalah UI baru yang update hari ini ada statusnya ini kalau saya nih Pak daily nah benar sih to the next ini gua daily bisa kolek langsung di sini atau di sini di sini tadi saya bisa nah disini juga bisa sebenarnya sih lalu ada update area eksplorasi mumpung di sini yaitu adalah ini Guardian resting place pilih-pilih nah ini sampai 24 Agustus saya adanya waktunya 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 24 jam yaitu satu hari kemudian hadiahnya 3-6 Hero ticket dapat berbanding 3 kemudian yang dihabiskan key-nya ada 15k ini eventnya eksplorasi ya syaratnya itu level 16 ya oke seperti itu Hai lalu update-nya ada kostum Hai kostum baru ya terlihatnya di sini juga berubah juga ini di depan sekarang kontennya di luar ya di sini kontennya isinya kuis dan sebagainya ya biasanya di sini ini tetap oke langsung aja ke kostum kostum hari ini yang update adalah Chloe yaitu summer ya ya bener summer nah ini saya sudah punya yang ini dan ini yang baru hadiah isalah harganya sama 250 rubis 10 papas dan ini Yoni nah ini tuh yang Yoni karanya Biri lalu ah ini lagi update lagi nih yang untuk fitur apa nih eh ngambil-ngambil nah ini ini kan kita satu-satu yang honor oleh kekorensi apa tuh eh gold korek kemudian ke key-collect sekarang tuh honor tetap nah untuk korensi nah ini isinya punya gold key ruby topas ya seperti itu gold key ruby topas ya lebih topas ke gold CR point guild coin power point WP point jatuhnya kekorensi nah belum cuma punya kasirah ya dan untuk kasirah kemarin ada update error ya yang poinnya nggak masuk jadi tadi mungkin untuk eh ada apa sih kompensasi Nah untuk material tab isinya oke biasanya di eksplorasi kemudian Dragon skill takon hore abon esernal kenyata hero dan item di sini untuk mistep Hero Hero tiket elemen 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 tiket item tiket elemen apa aksesoris tiket itu tetap disini semua disini itu untuk update karensi karensi fitur kenyamanan padam mail oke update-nya nah kemudian adalah material Transcend Hero nah untuk material Transcend Hero Hero awakening sekarang bisa digunakan ya bisa digunakan untuk Transcend untuk proses Transcend material Hero digunakan harus sama dengan Hero yang ingin di Transcend seperti itu jadi misal kita punya nggak ada contohnya ya jadi saat Transcend pada bintang nama atau Hero awakening bisa menggunakan ini Awaken Hero sebagai materi Transcend seperti tadi harus sama nah itu update dari UI tentang masalah material Transcend Hero yang penggunaannya sudah waktunya bisa digunakan kemudian Oke ini yang ditunggu World War season 9 sudah dimulai ini kemarin kalahnya kemarin kalahnya kemarin kalahnya kemarin kalahnya oke oke menanggap oke ini ya bukan salah hadiahnya gimana sih hadiahnya jelas tak dalam iya kah variat nah lah ini ah bodoh tersisa lewatnya hadiahnya adalah tuh hari adalah Wukong kostum build wukong syaratnya masih sama 10 ribu koin untuk build dan 10 koin at least minimal dapat wukong kostum saya kira lerin ya ini katanya ada perubahan di gold war item shop saya kurang juga ya perubahannya dimananya karena sepertinya sama aja atau lebih mahal untuk apa-apa penyusatnya ya ya harus salah eh good boy Hai nyaman kematung tunggu-tunggu-tunggu Oh iya berubah ya apa yang berubah ya ya dan berubah Cuma ya kemarin apa ya lupa berarti ada perubahan di sini kayaknya 15 awalnya setnya 60 wakening bintang 4 elemen seletor 190 dan lea 450 udah final setelah ini ada 800 kemudian ada gold warbenthal ada awakening Alicia spike awakening Miho awakening kroy waduh kok hampir semua semuanya sehat ya ada spike pada Miho ada Chloe ya ampun salah lah dulu ya batik bandet berapa nih ke bandet tiga oke oke nanti aja deh saya susun ini tuh gold banner yang terbaru nya ada Alicia Spike awakening Miho dan Chloe termasuk yang tidak awakening ya Nah seperti biasa Hai lalu 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 rekomendasi rurnya hari ini masih Ling Ling Kodi Anada singtau dan black rotha udah ada event kombinnya selesai ada listriasonnya juga selesai diskonnya lepas itemnya juga selesai Hai nah ini masalah hasil ras tadi terkasih langsung entry point yang menghilang nah seri kiri yang tadi itu saya dapat juga dengan jatus apa tadi 140 kemudian adalah masalah right echoes eh right west icon ini saya enggak tahu ya saya enggak ada masalah tentang right quest ini yang ada di eh eh defnut nah masalah debuff yaitu perposian belit yang ditingkatkan Oke saya kasih screenshotnya saja itu yang pertama ada efek burn syarat aktifnya efek burn aktif saat menggunakan skill atau terkena serangan dari skill musuh taburnya itu sebanyak tiga kali pada hari tertentu dan maknya sangat aktif memberikan damage 20% dari maksimal HP saat debuff bertumpuk efek akan menyebar ke satang otak tim lain saat efek bertumpuk jumlah tidak akan di reset ke ini tuh burn kemudian ada poison memberikan efek poison ke musuh pada hari tertentu juga syaratnya efek poison aktif saat terkena basic attack counter attack atau speed Oke jadi ini kita mukul kena poison gitu ya Oke saat aktif akan memberikan damage 15-15% dari maksimal HP kemudian lainnya efek harus dihapus untuk menghentikan efek jadi debuff durasi gitu ya berlaku durasi hilang efeknya hilang oke setengah damage dari debuff maka akan menyebar kedua anggota tim lain efek poison juga bertumpuk oke posisinya nyebar ya waduh kayak wabah-wabah kemudian ada yang ketika adalah efek bleed memberikan efek bleed ke musuh sebanyak lima kali pada rate tertentu syaratnya efek bleed aktif saat terkena basic attack kontrol oke sama seperti yang diatas tapi dari musuh musuhnya gimana nih efek bleed aktif saat terkena basic attack counter attack atau speed attack oh ya 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 jadi kita kalau kita diserang gitu ya speed attack dari musuh oke saat aktif akan memberikan keadaan 50% oke sama setelah diatas saat menerima damage efek ini hanya aktif akan menerima demg saat menerima demg kayak eh jivit apa sih kayak bitukah miliknya jivit juga yang kalau kita ngheat kita kena damage sama Evan juga mungkin sih ya udah jadi itu untuk dianggah dari defnut ya yaitu revamp debuff system oke seperti itu nah yang ini untuk wb worldboss atau kastil rush ya worldboss monster dan hero yang hidup kembali dengan efek immortal di kastil rush akan kebal terhadap tiga efek di atas yaitu burn, poison, dan bleed efek debuff boss boss monster akan aktif pada rate tertentu oke jadi masih masih ada rate tertentu untuk boss dan eh yang hidup di kastil rush oke berlanjut ke event event yang pertama adalah event selesaikan adventure part kedua oke ini sampai tanggal 3 Agustus wajah minggu ini ya oke hadiannya nih saya juga tampilkan screenshotnya seperti ini 9-15 isi 10 kali dapat bintang 6 jaman tiket sem eh 10 10 isi 10 kali 4-6 aksesoris tiket 1 sepedian 11 10 isi 10 kali juga 6 bintang 6 jaman item kemudian 12 10 isi 10 kali 4 bintang 4 pet tiket dan kalau selesai selesaikan adventure stick 20 kali apapun dapat awakening shot 30 kok kayaknya gampang aja bawa ya oke itu sebenarnya ikuti semua gak masalah sih adanya juga ya lumayan apalagi pet siapa tau hoki dapat pet yang bagus ya itu untuk apa lagi event selesaikan adventure kemudian ada alis gift elemen ini untuk screenshot hadiahnya seperti ini di sini gimana ya bisa dilihatnya Pak ini Oh bukan walis giftri salah iya kok ruwet gini sumpah gimana ah ini ah ini alis gift elemennya seperti ini udah ruwet oke kemudian ada hero fan Red boost nya masih tetap yaitu Roro 24 jam juga masih Roro dan petnya di sini dulu dulu Hai apa nih pengen ini wangobang nih Oh tunggu-tunggu sisa-sisa disini sekarang ya ini versi tetis ada serponnya pasal ada special summon Oke ini update yang tidak ada di devnet ikode di devnet ya yang di fanpage oke itu adalah update untuk Hero finder buis sampai oh ya sampai tanggal tiga ya tiga pep ini ke Agustus oke semuanya sudah selesai ya sekarang saya bingung cari kuisnya dimana nah ini cukup sekian sampai disini update kali ini lumayan banyak eh yang banyak yang signifikan sih ini sih ini nah nih jadi apa ya ring ringkas gitu aja jadi satu tempat bisa milih jadi lebih enak ini sih jadi saya suka update-nya Oke thanks for watching like bila suka dan dislike bila tidak suka Oh ya saya lupa saya meminta maaf untuk yang kembalin dari NVG ya saya saat saya salah dalam editingnya jadi sebenarnya saya masukin lagunya cuma ternyata salah tarik jadi ada dua lagu yang sama Oke thanks for watching like ah ulang lagi ya like bila suka dislike bila suka subscribe if you want dan selamat beraktifitas bye-bye bye 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 wow kelihatan ya lihatan wow